Jalan ini, Allah itu jalan orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Terima sekalian, pada tadi kita menyimak surah At-Tahrim, tentu kita ingat akan bahwa Rasulullah mengatakan, Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti ada salahnya. Siapapun, bahkan Nabi pun juga pernah mengalami kesalahan. Tetapi kesalahan Nabi itu langsung dimaksumkan oleh Allah. Langsung dimaafkan oleh Allah. Seperti pada surah At-Tahrim, Allah mengatakan, Ya ayuh ladina amanu lima tuharrimu maa ahallallahu laka tabatagi marudata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan untukmu, untuk mencari keridoan istri-istrimu. Ini dua masalah di sini. Pertama, ya Nabi mengharamkan yang dihalalkan Allah berupa madu. Madu halal dan itu obat. Tapi karena ada masalah, ini masalah keluarga wajar saja lah ya. Biasa saja, Rasulullah juga malah ada masalah keluarga. Jadi wajar-wajar saja. Nabi ingin mendamaikan semuanya istri-istri beliau, sampai-sampai Nabi mengharamkan madu. Ya Allah tegur, ya Allah tegur. Ya baiklah, intinya ya. Ketika kita membaca surah At-Tahrim, Rasulullah mengatakan, setiap anak Adam pasti ada salah. Maka kita pun juga, pasti ada salah kita, tidak ada manusia yang ma'asum. Namun demikian, di antara ayat-ayat yang terdapat di dalamnya juga ada keringatan bagi kita. Maka Allah mengatakan, orang beriman, seperti kemarin kita sampaikan, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Allah mengatakan, Ya ayuhaladina amanu, ku ampusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah mengatakan, jagalah diri kita dan keluarga kita. Keluarga terdekat kita adalah orang dalam rumah tangga kita. Atau orang yang ada hubungan dengan kekerabatan kita, untuk saling tazkir. Kemudian juga Allah mengatakan, Allah mengatakan, Wahai orang beriman, Ya ayuhaladina amanu, tubuh illallah taubatan nasuhah. Wahai orang beriman, kalau kan taubat, taubatlah yang benar-benar, taubatan nasuhah, yang katakan menuhi syarat dan rukunnya. Rukun taubat itu ada tiga, satu menyesali perbuatan atas apa yang telah dilakukannya, kemudian meminta ampun kepada Allah, sekiranya itu menyangkut hak Allah, dan minta maaf kepada manusia, sekiranya menyangkut hak manusia, minta kerelaannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Syarat taubat ada dua, ya satu, taubat dilakukan sebelum nyawa ditenggorokan. Karena selain nyawa ditenggorokan, nyawa, nyawa bukan nyawa, nyawa pian, nyawa ya roh, nyawa mungkin orang banjar, roh sebelum roh ditenggorokan, dan yang kedua sebelum, matahari terbit dari barat. Maka sebelum ini terjadi, maka taubat selalu terbuka. Asal benar-benar, dipenuhi rukunnya, pasti Allah mengampuni sebesar apapun. Tuh usahnya. Kalau mengatakan, قُلْ لِعِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُ عَلْ أَمْفُسِينَ لَا تَقْنَةُ مِرْرَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِعًا Katakan Wai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Sejauh apapun, لَا تَقْنَةُ مِرْرَحْمَةِ اللَّهِ Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِعًا Allah mengampuni semua dosa-dosa. Jangan berputus asa kata Allah. إِنَّهُ هُوَ الْقَفُرُ رَحِيمُ Semuanya Allah Zad yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Tetapi Allah nyuruh juga taubatan nasuhah. Jangan taubat, ya taubat begayaan, ya taubat kambuh-kambuhan, dan tidak ada amalan sholat, taubat yang dijadikan rutin. Karena sholat taubat itu, kalau bisa sekali jangan berulang lagi. Tapi artinya bahwa boleh saja, mungkin saat-saat orang terkena fitnah, kemudian apa saja, kehidupan boleh saja. Tapi tidak bersengaja untuk membuat peluang, dia berbuat dosa. Dan yang namanya taubat itu, ada karena faktor perbuatan apa? Dosa. Dosa? Dosa besar. Kalau dosa kecil, tidak perlu taubat. Karena dosa kecil, asal tidak mengajar dosa besar, otomatis dia terhapus. Dengan sholat kita, dengan istighfar kita terhapus. Tetapi dosa besar, harus dengan taubat, dan apa itu dosa besar? Maka bacalah kitab, Al-Ghaba'ir, Al-Imam Al-Dhahabi. Dosa besar, yang ditulis, Al-Imam Al-Dhahabi, yang dijelaskan para ulama juga, indikasi dosa besar, kalau ada ancaman-ancaman, neraka, ancaman kehinaan, laknat, dan sebagainya, maka itu dosa, dosa besar. Baiklah, itu diantaranya, dan kemudian, khabar buat para wanita, jangan pesimis. Bahwa Allah mencontohkan, bahwa wanita, ada contoh wanita, ada juga ini peringatan, dan sekaligus jangan pesimis. Contoh orang yang, di Quran Allah sebutkan, ya, orang yang kekupurannya itu, sangat tidak layak, juga wanita, tapi yang sangat beriman, juga wanita, di ayat tersebut. Allah katakan, Allah berikan contoh, perempamaan wanita yang kufurnya, itu semestinya tidak layak kufur, tetapi dia kufur, kafir, karena siapa? Karena suaminya, Nabi, istrinya Nuh, dan istrinya, Luta, suaminya Nabi, Rasul, istrinya kafir, tidak layak, tapi manusia, ada diantara, wanita-wanita, suaminya, suaminya Nabi, dan Rasul. Jadi, kalau juga ada, istri-istri yang bangkang, itu ada lebih dahulu contohnya, ya, Nabi. Perjalanan-perjalanan hidup mereka panjang, ya, Nabi Nuh berapa tahun? Ya, 950 tahun dalam berdakwahnya. Usia beliau, walau alam, tapi yang jelas, walabi thabhim, alfasanatin lah khamsina'ama kata Allah. Didampingi istri yang kafir, karena, ya, istrinya Lut juga, ya, tetapi Allah juga mencontohkan, wanita yang sangat taat juga, orang yang sangat taat, wanita juga, wa'dorabu'allahu ma'asalilladina'amamnu, imra'ata fir'a'un. Wanita yang kuat imannya juga, ya, Allah contohkan wanita yang kuat imannya, siapa? Istrinya, fir'a'un. Di bawah tekanan suami yang begitu bejat, ya, bahkan lebih jelek daripada iblis, karena iblis tidak mengaku, ya, Tuhan, tetapi, ya, artinya manusia ini, ya, bahwa dia, mengkut dirinya Tuhan, tapi istrinya, beriman, ya. Nah, ini juga, dan kemudian, Maryam, wa Maryam nabda ta'wa, Maryam nabda ta'amran, dan Maryam, anaknya iman. Baik, ini antara ayat-ayatnya Al-Quran yang menjadi terskir, dan yang lainnya, artinya mudah-mudahan menambahkan iman kita, terutama kita yang disebut Allah Ta'ala, ya, wa yang beriman, jagalah diri kalian, dan keluarga kalian dari api neraka. Kan Allah mengatakan juga di ayat yang lain, bahwa, boleh jadi, pasangan kalian, istri atau suami, anak-anak kalian itu jadi musuh, ya, 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 anak-anak kalian jadi musuh kalian. Sana, musibah, hati-hatilah katalah, fahdharum, hati-hati. Ya, Allah katakan jaga, bimbing dengan agama. Baiklah para jamaah sekalian, penyegar kita, karena Al-Quran, jadi penyejuk jiwa kita, karena dia adalah, cahaya, ya, menjadi penerang dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan satu hadis, pada bab yang sama kemarin, tentang anjuran, Al-Hassu'ala tasabut pima yakuluhu wayahkihi, tentang atasabut, anjuran agar bertasabut, ya, betul-betul meyakinkan kebenaran suatu pembicaraan, apa yang akan dibicarakan dan apa yang akan disampaikan, diceritakan, benar-benar adalah seorang bertasabut, ya, berarti yang disampaikan benar-benar kokoh dan diyakinkan kebenarannya. Allah juga menyuruh kita, ya ayuhaladzina amanut takullaha wakulu kawulan sadidah. Dan setiap Jumat, mungkin bukan tiap Jumat, dia tiap, hampir tiap kajian juga sering ingatkan. Ya ayuhaladzina amanut takullaha wakulu kawulan sadidah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang sadid. Sadid, ya. Sadid, benar-benar yang kokoh yang bisa dipertanggungjawabkan. yakinkan. Baik itu perkataan muncul dari diri kita sendiri atau perkataan yang kita ambil, yang kita dapatkan dari yang lain. Hendaklah bertasabut. Benar-benar yakin kebenarannya. Baik, satu hadis yang, hadis yang ketiga, pada bab ini, tiga hadis yang disampaikan. Hadis yang ketiga, wa'an asma' wa'an asma' radiyallahu anha anam ra'atan alat ya rasulullah inna lidarratan fahal alaya junahun intashabba'atu min zawjati gharalladzi yu'tini. wa'an asma' wa'an asma' al-mutashabbi' di ma'lam yu'ta kalabisi kalabisi sawbay zurin kalabisi sawbay zurin hadis ini mutafakun alaih Saya ulangi hadisnya dari asma' radiyallahu anha beliau berkata innam ra'atan bahwa ada seorang wanita alat berkata kepada Nabi SAW ya rasulullah wahai rasulullah inna li darratan wahai rasulullah saya punya madu suaminya beristidua ini sebenarnya asal mulanya tentang masalah cerita tentang suami yang beristidua tapi berlaku untuk semuanya juga pada khidmah yang diambil inna li darratan fahal alaya junah apakah ada dosa bagi saya wahai rasulullah intashabba'atu kalau aku menampakkan seolah aku ini merasa kenyang merasa lebih ya min zawjati ghaira ladiyu'tini dari apa dari suamiku yang sebenarnya dia tidak memberi aku hal tersebut orang yang menampakkan rasa kenyang asal mulanya ini asal kalimatnya nanti dijelaskan para ulama ya al-mutashabbi' yang menampakkan dia merasa kenyang bimalam yukta atas apa yang dia tidak diberikan kepadanya kalabisi saubai zurin seperti orang makai dua baju kebohongan kata rasul seperti orang yang makai dua baju kebohongan hadis ini suhih ya muttapakun baik kemudian kita lihat dulu tentang yang dijelaskan lah al-mutashabbi' huwa ladiyu yudhiru syab' walaysabi syab'ain al-mutashabbi' orang dikatakan mutashabbi' dia menampakkan rasa sudah kenyang padahal dia tidak kenyang rasa Arab as-syab' as-syab'u ya kenyang syab'ain rasa kenyang betul orang haus at-syan at-syan haus sekali syab'ain kenyang sekali padahal dia tidak kenyang ya kemudian beliau katakan wa ma'na huhuna atau ma'na yang dimaksud disini annau yudhiru annau hassalallahu fazilatan walaysat hasilatan bahwa dia menampakkan seolah ada kefadilahan keutamaan orang ini padahal dia tidak punya kefadilahan tidak punya ya keutamaan tapi menampakkan menzahirkan soal dia ini orang punya kemuliaan punya fadilah tampilannya casingnya menampakkan seolah ini orang ini punya ya fadilah punya keutamaan kemudian kemudian walabi si saubai zurin kata beliau seperti orang memakai saubai zurin memakai dua baju kebohongan ya ay zurin ay apa boleh mengatakan waladhi yuzawwiru ala nas yaitu orang yang membohongi manusia menipu manusia biayyata zayyana biayyata zayyya biziyi ahli zuhud wa awil ilim awil sarwati orang makai baju baju orang yang zuhud orang yang taat zuhud seperti dimutlakan kalimatnya zuhud ya orang yang menampakkan betul orang yang apa ya kona'ah betul ya pakaiannya sangat sederhana sekali atau dikatakan awil pakaian orang menampakkan dia pakaian pakaian orang ahlul ilim awil sarwati atau pakaian orang yang kaya liyagcarrabihi an nasu walaysahu wabitil kasifah ya orang agar orang tertipu dengan tampilannya tersebut padahal dia tidak demikian dia memakai baju ahlul zuhud padahal dia bukan zuhud tetapi menampakkan seolah dia itu al-zuhud apa itu zuhud kata apa dipindisi zuhud ya harus mengatakan izhat ya zuhud lah terhadap apa yang ada pada manusia itu orang yang merasa kona'ah yang datang dari Allah dan tidak terlalu bergantung dengan manusia itu katakan zuhud ya bukan seperti gambaran orang ya semata orang zuhud itu pakaiannya kumal kusud ya soalnya ya tampilannya setelah itu zuhud ya bahwa ya orang-orang zuhud gimana rasul orang yang rapi-rapi pakaiannya ya bagus rapi dan tidak mengulang tidak tidak menghalangi orang zuhud dia punya kendaraan yang mahal tidak terlarang asal dia tidak berlebihan ya tetapi dia intinya dia sangat kona'ah dengan apa yang diberikan oleh Allah dan dia tidak tergantung dengan pemberian manusia yang dikatakan zuhud tapi sebagian orang menaksikan zuhud dengan casing tampilan ya seolah ini ahli ibadah potongannya ya maka dikatakan orang yang memakai pakaian demikian padahal dia bukan ahli ibadah ya ya karena yang tergambar manusia orang zuhud itu dia ya adalah orang yang ahli ibadah itu pun tidak salah juga artinya orang yang zuhud benar-benar dia kona'ah dia mensyukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diberikan oleh Allah kemudian dia bersyukur beribadah dengan benar itu tidak tidak menafikan juga diantara mana zuhud ya tetapi sebagian tadi saking orang saking ibadahnya tadi lah dikatakan sampai kata kak ada sempat lagi matur pakaian ada sempat lagi menyetrika pakaian ada sempat lagi apa pakaian-pakaian yang rapi banyak kata kata saking-saking dia beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya bukan orang zuhud itu kemudian hanya sekedar dikatakan dia kona'ah saja kemudian dia tidak berharap pada manusia tapi dia itu pun tampak pada ibadah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan orang yang zuhud maka sebagian nampaklah pada dirinya kadang-kadang pakaiannya dia anak adarnya tetapi bahwa sebagian dikatakan maka orang yang dikatakan dia al-mutashabbi' dia berpakaian seolah dia ini alih zuhud padahal dia bukan zuhud casingnya atau ahlul ilm orang dia ini pakaiannya orang alim kadang-kadang ada orang ya pakaiannya nampakkan kealiman atau padahal dia bukan alim padahal dia bukan banyak lah yang demikian padahal dia bukan bahkan ada pakaian-pakaian tampilan alim padahal dia dukun padahal dia bukan padahal dia bukan padahal dia bukan nasibnya padahal dia bukan casingnya casing orang alim padahal dukun ini sekarang ini susah kadang-kadang kalau dulu orang dukun itu tampilannya memang agak serem rambut panjang gondrong pakaian hirang-hirang, kadang ada pakaian kayak orang alim, tapi nyata dukun, meramal juga, ya, ramal nasib orang, maka ini kata beliau, inilah orang dikatakan al-mutashab yang diantara, aw awisar, awisarwah, atau dia pakai pakaian seperti orang sugi ya, kadang demikian, amaran orang, wah pakaiannya orang yang larang, padahal motor minjem ya, pakai pakaian nampilkan kayak sisi orang yang sugi ya, padahal dia tidak demikian maka ini kata Rasulullah ya, al-mutashab bi' ma'lam yu'ta kala bisisaw bayi surin ya, seperti orang pakai dua pakaian kebohongan nanti menjelaskan tentang masrafikul hadis ya, baik kemudian beliau menjelaskan tentang status hadis, tentu saja hadisnya suha'i, kana mutafakun alai dan diantara fiqul hadis kata beliau kathibul mutashabbi' mudohib kebohongan orang mutashabbi' sekali lagi mutashabbi' ya orang yang mutashabbi' kebohongannya berlipat-lipat li'annahu kathibun ala namsi bima lam ya'kud dia pertama bohong atas dirinya dia memakai pakaian memakaikan pakaiannya yang bukan semestinya pada dirinya dia sudah berbohong dia tidak jujur dengan dirinya padahal kita dianjurkan jujur ya tentang diri kita jujur terhadap diri kita dan jujur kepada siapa saja kita tidak boleh membohongi pada diri karena orang berbuat dosa itu pertama dia bohong pada dirinya ya dia berbohong pada dirinya dia jujur semestinya dia berbuat apa yang semestinya dia lakukan seperti apa adanya maka kata beliau dia berbohong pertama pada dirinya dia membohongi orang lain padahal dia tidak diberi demikian keadaannya yang tampilannya tidak seperti apa adanya dia menembohongi orang lain padahal Allah tidak berikan seperti dia seperti tampil seperti yang ditampilkan tersebut dia berbuat dua kebohongan dikatakan maka Rasul mengatakan kalabisi saubai saubai itu artinya dua pakaian artinya berbohong dua kebohongan dia memakai dua pakaian kebohongan pakaian pertama itu membohongi dirinya sendiri yang kedua pakaian berfungsi membohongi orang lain pakaian pertama membohongi diri sendiri padahal fitrahnya pasti menolak karena fitrah itu asalnya tidak senang dengan kebohongan tidak baikan pasti kalau fitrahnya masih bagus kecuali kalau fitrahnya sudah dikuasai namsu karena ada orang yang fitrahnya dikuasai namsu seolah dia nyaman saja berbuat dosa tapi bagi orang yang fitrahnya masih dominan keiman pasti dimenolak dan Rasul ketika ditanya tentang dosa orang datang kepada Rasul waktu bertanya tentang dosa kata Rasul dosa itu apa-apa yang membuat hati kamu keadaan nyaman tidak enak risau dan kamu tidak senang orang lain tahu itu indikasi dosa sudah indikasi dosa ya albirru husnul khuluk atau albirru ma'id ma'nal kalbi ya apa yang buat hati itu merasa nyaman tenang tapi sekali lagi ketika iman masih berfungsi tapi ketika iman sudah didominasi oleh hawa namsu kadang-kadang ada orang merasa nyaman saja berbuat berbuat dosa ya baik maka ini dikatakan Arusul mencontohkan kalabisi tau bayi zuhrin seperti memakai dua pakaian ya bukan berarti dia langsung pakai dua baju artinya dua baju baju yang berfungsi dua ya dua kebohongan di dalamnya membohongi diri sendiri karena dia telah membuat berdusta pada dirinya sendiri karena dirinya asalnya pengennya jujur asalnya jiwa itu senang kebaikan karena jiwa itu senang berbuat kebaikan maka Rasul juga mencontohkan bahwa orang mu'min itu kalau berbuat salah dia gelisah seperti dia berada di bawah batu besar ingin cepat lepas darinya tapi kalau orang munafik kata Rasul ketika dia berbuat dosa tenang-tenang aja beda antara orang mu'min dan munafik yang orang mu'min benar-benar beriman atau orang mu'min tapi dia sebenarnya munafik tidak jujur dengan imannya maka kalau dia berbuat dosa kata Rasul seperti lalat hingga di hidung ada apa-apa paling sekali ini kan dosa kecil dan sebagainya dia berbuat kesalahan itu seolah-olah tenang-tenang aja ini hati-hati ini dikasih kemunafikan pada iman orang beriman dia gak enak tidak nyaman dia berbuat dosa itu gelisah ingin lepas dari dosanya dia berusaha mencari celah bagaimana dia kalau menyangkut masalah pada hak Allah dia cepat-cepat minta ampun kepada Allah kembali dan ini orang beriman yang benar dan tidak mengurangi derajat ketakwaan orang bertakwa pun berbuat dosa tidak mustahil karena Allah mengatakan diantara ketika Allah menyebutkan orang bertakwa apa yang mereka apabila berbuat dosa bahkan orang bertakwa bisa saja dia berbuat dosa besar tapi dia cepat kembali kepada Allah minta ampun dan mereka tidak mengulangi lagi maka ini tidak menutup tetap derajat ketakwaan pada seseorang tapi ketika orang yang jauh dari ketakwaan dan keimanan maka dia tidak ada tidak ada gairah ingin kembali cepat tidak ada gairah ingin cepat kembali dari kesalahan bahkan kadang-kadang satu kesalahan melahirkan kesalahan kesalahan yang berikutnya dan sampai pada kesalahan yang fatal baik ya yang pertama yang kata beliau kemudian yang kedua hikmah daripada hadis tersebut kata beliau adamu jawazi ghibtati dorrati lidorratiha ini lebih daripada satu tidak boleh istri salah satu diantara keduanya itu cemburu dengan perkara yang tidak layak kalau satu saja kita perlu kiranya ini kiranya dua atau ada yang kemungkinan anak dua harus siap-siap artinya tidak boleh tapi ini berlaku untuk siapa saja kalau masalah kecemburuannya cemburu itu lazim wajar-wajar saja tetapi bahwa tidak boleh orang cemburu perkara yang tidak layak dicemburukan tetapi rasa cemburu itu benar-benar itu adalah bagian juga bagian daripada sisi sisi yang lazim pada kehidupan kalau memang itu menyangkut hal-hal yang memang layak dicemburui bahkan seorang Allah juga cemburu karena ya Allah juga ada rasa rasa cemburu ketika syariatnya dilanggar Allah ketika orang lebih mengutamakan makhluk daripada Allah dan ini Allah subhanahu wa ta'ala juga ada ghirah ada kecemburuan dan manusia lazim juga hal tersebut tetapi pada hal-hal yang memang lazim dan layak untuk rasa cemburu kemudian yang ketiga kata beliau jawab adamu jawazi tazayyil tazayyil ibad bilibasi gairihim idalam yakun pihim aslan mitluma man tazayyya man yatazayyya biziyyi ahlil ilim waghairihim bahwa adamu jawazi tazayyih tidak boleh orang berpakaian ya tazayyil ibad bilibasi gairihim orang tidak boleh berpakaian menampakkan seorang pakaian seorang ahli ibadah yang dia hanya sebagai casing saja kalau dia memang betul-betul ya betul-betul tapi itu bukan juga tujuan untuk menjadi penilaian orang bahwa agar dikatakan ahli ibadah maka pakailah pakaian pakaian yang kayak gini pakaiannya tetapi lazim orang berpakaian yang benar yang baik yang nampak dia orang yang berilmu tentu berbeda memang kalau ngatakan lazimnya kedasamalah orang yang berilmu dengan kada ada berilmu tentu orang berilmu menjaga etika-etika pakaian-pakaian yang lazim dijaga yang menutup aurat itu pun yang benar juga dan tidak terbawa dengan tampilan-tampilan seperti orang-orang menampakkan dia bukan orang yang berilmu artinya tampilan-tampilan yang sampai pakaian yang melanggar norma-norma apa kelaziman dalam syariat karena sekarang juga banyak pakaian ya apa ada pakaian ahlul balat masing-masing pakaian-pakaian obat jadi masalah asal tidak melanggar etika tidak melanggar batasan syariat tetapi kalau melanggar maka tidak boleh karena ada masing-masing ahlul balat punya pakaian masing-masing orang di Arab misalnya kita sekarang pakai jubah walaupun pada masalahnya mereka jubah atau gamis jadi masalah juga tetapi itu bukan kekhususan juga itu bagus saja tidak jadi masalah juga tetapi bawa pakai sarung pakai selawar maka selawar itu sebenarnya kata-kata sirwal sirwal selawar itu jadi kata sirwal kebanjar jadi selawar cuman sirwal itu sirwal itu pakaian yang lebar tonggar pakai selawar sekentat kata-kata selawar lagi ngertanya itu namanya dalam istilah pantalun 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 itu dari orang asing bahasa asing yang di Arabkan karena itu pakaian asing orang asing yang pantalun itu ciri khasnya itu ketat ketat jadi kalau pakai ketat jangan pakai selawar karena itu pantalon asalnya pantalon itu dari bahasa asing pakaian orang asing kemudian diharapkan jadi bantolun itu ketat kalau sirwal salawar longgar sehingga tidak menampakkan aurat jadi dianjurkan kita meskipun laki-laki ada bibiniannya Jepang dilarang pakai ketat laki-laki pun ketat juga sampai ketat benar aurat-aurat kita antara pusat dan lutut jangan ketat benar antara pusat dan lutut ya ketat benar juga ya seolah bibiniannya tidak boleh laki-laki mestinya ya kalau pakai sirwal salawar yang lukar ya nah ini pakaian memang ya ada zi ahlul balat masing-masing ada ahlul balat itu orang daerah orang negara masing-masing punya dan itu asal pakaian itu mubah karena pakaian itu adalah mu'amah mu'amalah qaidah mu'amalah itu al aslupil mu'amalah al ibah aslul mu'amalah itu boleh selama tidak melanggar syariat batasan syariat beda dengan ibadah aslul ibadah apa haram boleh ibadah mana pun tidak boleh sampai di negeri Arab pun tidak boleh ibadah asal mulanya haram kecuali yang ada dalilnya boleh tidak boleh kita orang Arab boleh memiliki ibadah sendiri tidak boleh meskipun orang Arab tidak ada dalilnya tapi kalau mu'amalah boleh semua asal mulanya ya apa saja namanya mu'amalah asal mulanya boleh kecuali ada dalil yang haram artinya mu'amalah itu boleh selama tidak melanggar termasuk pakaian mu'amalah ke pakaian selama dia kita hendak pakai jubah ke gamis pakai sarung kan apa-apa juga masalahnya pakai selawar selawar ya sirual ya kalau pakai selawar pakai sirual berarti sirual itu rasulah pakai sirual sirual itu longgar longgar lebar ya mungkin mungkin supan juga atau lebar lebar memang sebenarnya mungkin supan juga yang penting jangan ketat karena ketat itu lain sirual lain selawar itu namanya pantalon dalam bahasa rat namanya bantolun bantolun sekarang banyak anak muda kadang-kadang tidak bisa membedakan antara sirual dan bantolun jadi kalau pakai sirual pakai selawar karena itulah syariat yang itu menyuruhkan agar kita menutup aurat benar-benar tidak menampakkan tidak menampakkan aurat kita ya baik ya maka janganlah orang berpakai-pakaian yang seolah menampakkan dia ahlul ibadah dia ubadah ahlul ibadah ya padahal dia beribadah kalau bujur-bujur enggak apa-apa ya karena memang hatinya memang kita berusaha karena orang pakai itu juga mempengaruhi ya kita pakai-pakaian yang bagus mungkin kalau pakai pecik pakai pakaian tapi nyaman lawas-lawas kita berada di di mall berada di tempat-tempat yang jelazim nyaman dan kita tidak anjurkan juga jangan lama-lama banyak khawatir kalau terjadi apa-apa kita berada di tempat sedang berada di tempat kita mungkin ya apa tidak berniat untuk berbuat-buat mahasiswa tapi berlama-lama berada di lingkungan yang banyak mahasiswa itu tidak baik wahandak juga mungkin tidak menemati pantai silahkan saja sebaiknya tidak pada masa saat hari-hari yang disitu banyak kemahasiatannya ya ya di hari libur kita akan mencari hari yang lain kalau menemati ciptaan Allah menciptakan tawar dan sebagainya kembali pada masalah pakaian tadi ya artinya bahwa boleh-boleh aja orang berpakaian yang membuat dengan pakaian itu dia lebih hati-hati pakaian juga mempengaruhi pakaian juga mempengaruhi tentang keadaan yang kita dalam berbuat disamping itu juga kita berusaha menyesuaikan bisa menyesuaikan keadaan lazim lah dengan ini kita lebih tahu kadang-kadang orang mengatakan orang sebagian melihat orang dari sisi casing tampilannya orang keadaan yang bertaku hanya oleh kita menyesuaikan maka apa-apa yang kita dapatkan pentingnya kita mengambil hikmah dari majelis-majelis ilmu karena dari situ kita bisa dengan tampil dengan pakaian yang memang lazim kita ini tahu karena sekali Allah mengatakan berbedalah orang berilmu dengan tidak berilmu dia tahu membedakan mana yang hak dan mana yang benar dari sisi yang harus dipakai dan sebagainya lazim dan kemudian tidak berbohong dengan pakaian tersebut terhadap orang lain tidak memaksakan juga pakaian-pakaian ada juga orang pada posisi itu dia memakai itu tapi dia memakai itu karena memaksakan diri siapa saja baik kita laki-laki kabinian hidup ini yang wajar-wajar saja karena hidup ini kalau wajar saja insya Allah cukup yang kadang-kadang susah itu orang terbawa dengan gaya terbawa gaya hidup sekarang ini orang gaya hidup ini terlupanya gaya hidup ini sekarang apalagi sekarang itu gaya hidup gaya hidup serba fasilitas gaya hidup serba konsumtif ini membuat karena gaya hidup ini membuat jadi kehidupan itu menjadi lebih lebih banyak tuntutan pada kalau sekedar orang hidup saja Allah jamin setiap hidup itu rezekinya sudah sudah ada dengan yang halal sudah sekali cuman kadang-kadang ketika orang terbawa dengan gayanya maka inilah dia kadang-kadang dia rabun dia pandangannya terhadap yang hak dan yang batil baik hanya demikian juga kadang-kadang terbawa dengan masalah sampai terbawa masalah-masalah pola dalam beragama kita hidup di jaman yang harus mengatakan apa kalian barang siapa hidup setelah aku pasti banyak hilap yang banyak sekali kadang-kadang orang terbawa karena ingin mendapatkan simpati yang banyak keterbawa dengan karena dengan itu dia akan menjadi posisi ini gaya-gaya hidup ingin jadi gaya hidup lebih tinggi maka kita perlu istiqamah maka ada doa yang diajurkan Nabi SAW ada doa ini bagus dibaca ketika antara apa doa istiftah doa istiftah dari dia mensalat salat malam sulian terakhir mengamalkan mensalat malam baca istiftah apa Allahumma rabba jibra'il al-mikail israfil fatirah samawati wal-ar alimal ghabi was syahadah antatah kumubayna ibadika pima kanu piyaktalipun ihdini limaktulip wapihimil haqib etnik inakah tadimant tasha ilas syrat mustaqim ini sunnah dibaca diantara doa istiftah dalam kamulail baik dalam tahajudnya akhirnya kita hidup kita hidup semakin lama hilap karena terbawa karena tadi ada ambisi ambisi keinginan keinginan terbawa maka kita memohon pada Allahumma rabba jibra'il wahai zat Allah Tuhannya Ibril Ibril karena jibra'il wahmikail dan juga Tuhannya mikail wahisrafil Tuhannya mikail israfil ini tiga malaikat yang disebutkan karena ini inilah yang banyak sekali yang besar sekali dan perannya besar sekali walaupun yang lainnya juga Allah yang menciptakan langit dan bumi engkau zat yang mengetahui yang gaib dan yang gaib dan yang nampak engkau lah zat yang menghukum diantara hamba-hambamu yang memberikan keputusan diantara hamba-hambamu terhadap apa-apa yang mereka hilapkan karena hidup ini pasti kita berhadapan dengan hilap tidak bisa tidak tidak bisa Allah mengatakan pasti saja ada saja hilap terjadi kecuali orang-orang yang diberikan khikmah diberikan rahmat oleh Allah meskipun ada hilap dia berada pada jalan yang terhadap kebenaran kalau tidak dia akan terbawa dengan hal tersebut maka kita berdoa pada Allah ya Allah engkau yang menghukum terhadap hamba-hambamu terhadap apa hilap yang terjadi di kalangan mereka di kalangan manusia ini intinya ya Allah tunjukinlah kepadaku kepada kebenaran terhadap apa-apa yang terjadi hilap di kalangan manusia di kalangan mereka bahwa sesungguhnya engkau zat yang memberikan petunjuk kepada siapa saja untuk berada di atas jalan yang lurus bisa di apa bisa dicari lah kalau mungkin doa-doa istriptah kalau dia mulai dan jangan dia mulai meskipun terakaat karena Rasulullah mengatakan kita tolonglah gunakanlah kesempatan yang sangat bagus ya sejak dari pagi hari tempatan yang bagus dari pagi-pagi hari tempatan yang bagus jangan keluar dari berhajat dan warrauhati dan sore hari menjelang akhir hari berakhir makanya ada zikir yang zikir yang ditekankan sekali antara zikir pagi dan tinggal kan kita di malam kan antara apa taming untuk nyakit zikir pagi dan petang dan itu banyak hal yang lain di dalamnya banyak yang dapat maka terus ambillah minta tolonglah dari pagi-pagi hari dan sore hari gunakan kesempatan ini merup kebaikan mungkin dan ini waktu yang nyaman semestinya lebih nyaman yang lelah ya kemudian wasyai'in minadduljah dan sebagian daripada waktu malam yang dimaksud hujung penghujung waktu yang sangat indah sekali orang ya indah sekali orang bertakum ya Allah sehingga saking ni'matnya orang kan ada ya Rasulullah saking ni'matnya dan pada Allah berlama-lama kalau tidak mampu juga minimal jangan sampai lepas sama sekali karena Rasulullah menyurah ke kita kita Rasulullah menyurah kita laki-laki perempuan sama sebagian daripada waktu yang indah di malam itu terutama di sepertiga malam sepertiga malam Allah merintahkan kepada kita ya kita akan ambil minta pertolongan diantara waktu-waktu Allah menyebutkan secara umum dan diantaranya waktu yang indah sekali di tiga waktu ini waktu ini Rasulullah mengatakan istainu bilhaduwati warrauhati wasyai'in minadduljah di waktu ini ya digunakan baiklah kembali tadi tentang masalah ya tentang masalah adamu jawazi tazayyi bizil ibad bilibasin ghairihim tazayyi al-ibad bilibasin ghairihim idha lam yakun pihim aslan gak boleh orang dipakai pakaian yang bukan pakaiannya yang sebenarnya bukan itu ini kadang-kadang biasa kadang-kadang kita biasa juga disuruh-suruh pakaian gitu ya anak-anak kadang disuruh pakaian-pakaian begitu hati juga membiasakan karena pertama kalau anak karena napal ada karena kan halnya apa-apa pakaian orang ya ada parah pakai pakaian yang jelas-jelas pakaian yang besar-sama sekali ini kadang-kadang anak-anak dibiasakan tapi mungkin kalau mungkin memotivasi dia tapi hati-hati jangan dibiasakan agar dia percasing dengan pakai casing yang sebenarnya bukan dia dan begitu namanya kalau memakai kain ingatakan ini kan pakaian-pakaian orang alim jadilah orang alim jangan hanya saat saja waktu tukar napal saja habis itu ada lagi sudah dan sering kadang-kadang kita disuruh sering kadang-kadang kita disuruh sering berbuat formalitas dalam kehidupan ini sering kadang-kadang ada pakaian sekarang banyak orang berpakaian-pakaian serampungan penegah hukum ternyata dia orang yang yang paling melanggar hukum ya ternyata ini ketidakjujuran dalam diri sendiri dan yang lainnya baik ya kemudian yang terakhir kata beliau karena kandungan hadis tersebut tadi menyangkut orang yang di rumah tangganya ada dua tanggung jawab dia maka tidak boleh satu dengan yang lainnya saling saling menjatuhkan tidak boleh saling menggugurkan ini memang dianjurkan bagi yang memang ada keinginan lebih daripada satu hendaklah jadi jalan dengan jalan yang dengan jalan yang baik dengan jalan yang aman ramai kalau kadang-kadang saling menjatuhkan Pak ya intinya itu diantaranya ya saya di samping hadis yang kita dapatkan ini ya yang intinya larangan kita berbuat hal-hal yang sifatnya kalau mengatakan kalau mengatakan dalam keadaan miskin nantinya ya tetapi tidak boleh juga dengan kemiskinan kita kemudian kita mengatakan miskinan kita tidak boleh artinya kita dengan kemiskinan kita jujur kita mampunya segini saja jangan dipaksa mungkin harus punya kendaraan mungkin mungkin adanya sudah lah mungkin mampunya bersepeda bersepeda tapi kendaraan yang diajatkan mana dihajatkan carilah dengan jalan yang terbaik mungkin jangan sampai maksakan diri dan yang lainnya agama jangankan masalah dengan ibadah saja Allah tidak memaksakan kita kalau kita tidak mampu ya berbuatlah semampu kita baik pelaksanaan ibadah atau jenis ibadahnya Allah tidak mampukan tidak tekan makanya ibadah-ibadah yang merupakan kehususan orang tertentu Allah tidak wajibkan pada yang lain zakat itu hanya orang mampu saja karena semuanya harus Allah mampu baik yang mampu saja haji itu pun kena berat setahun umur hidup adil dan bahkan ibadah yang rutin setiap hari pun orang kalau mampu semangatnya begitu ya zakat berdiri sehingga tapi kadar kemampuan itu harus sesuai kan dia boleh juga yang mampu karena sujud tidak tahan dia akan sujud dia mampu berdiri boleh langsung lupa karena sebagian ada orang karena dia mau dia mau mendiri tahan saja berdiri nanti kalau maksudnya ketika sujud kalau bangkit dari sujud dia tidak bisa artinya kalau mampu dia masih bisa berdiri jangan duduk langsung duduk karena apa berdiri itu rukun kecuali perkara memang dia kalau berdiri ini banyak terhalang yang lainnya artinya kalau dia masih bisa berdiri jangan langsung duduk karena darurat itu kadar kadar keringanan itu dikadarnya darurat itu berikan sesuai pilih inisiatif berdiri nah boleh duduk hatinya mampu berdiri sampai duduk tidak boleh kita tidak boleh menampu baik ini terjadi intinya bahwa samping hadis ini kita dapatkan ya amalan dan kita jujur dengan apa yang ada pada kita jujur dalam beragama bimbingan Rasulullah begini amalannya kita tidak jujur ikrar kita kepada asyhadu allah ilah asyhadu allah asyhadu allah asyhadu allah ini keikhlasan wa asyhadu allah rasulullah jujur bahwa tidak mengambil syariat kecuali bimbingan Rasul Rasulullah baiklah ada jalan keseram akan dicari secara doa yang disunahkan kita baca ketika dalam kiamul kita menghadapi khilap 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 masyadunyawi dan khilap masyadunya Allah tunjukilah kepada yang benar daripada apa yang mereka khilapkan tunjuki kepada yang benar agar tidak baiklah saya segala kata sekitar sahabat kepada Rasul Rasulullah s.a.w kata kebarakan selamat menikmati selamat menikmati